Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, para mahasiswa perkuliahan kodikologi, matahulah kodikologi, jurusan bahasa dan sastra Arab, UIN Jakarta. Juga terkhusus saya ucapkan terima kasih atas kedatangan untuk, apa nih saya panggilnya Mas Alan aja ya, Mas Alan, Abdullah Maulani. Terima kasih sudah bergabung dengan kita semua, khususnya teman-teman para pencinta manuskrip Nusantara di channel YouTube Pencinta Manuskrip Nusantara. Terima kasih sudah bergabung. Karena ini masih momentum Hari Raya Idul Fitri, saya pribadi mengucapkan selamat perayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan terutama dalam kondisi pandemi, ini kita segera dinormalkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sediakala layuho dirusakoman, ya tanpa kekurangan, satu apapun. Nah, teman-teman syalian, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali sharing, ini sudah bersama kita, apa maksudnya, Mas Alan, ini senior Anda, ini murid langsungnya prof. Oman, ini senior Anda di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, skripsinya dibimbing langsung oleh Prof. Tuman Fatur Rahman, kemudian yang menarik adalah Mas Alan ini, ini adalah award di LPDP. Jadi, mahasiswa BSA juga bisa dapat beasiswa LPDP yang prestisius itu. Dan yang menariknya lagi, LPDP-nya itu dalam bidang filologi. Jadi, ternyata filologi juga diminati oleh LPDP. Jadi, saya kira ini menarik untuk Anda semua, bahwa kajian filologi, kodikologi, pernaskahan Nusantara juga mendapatkan perhatian serius. Nah, yang menarik lagi adalah, Mas Alan ini tidak hanya sekedar, sekarang sedang berkuliah di Universitas Indonesia, mungkin bulan depan lulus ya, bulan depan lulus, Mas Alan lulus. Allah, insya Allah. Amin, amin. Nah, yang menarik ini bukan persoalan yang tadi saya sampaikan saja, tapi Mas Alan ini filolog muda betulan gitu. Filolog muda betulan yang sering turun ke lapangan, sering melakukan advokasi di lapangan, berbagi dengan para pemilik naskah, bahkan artikel terbarunya, Mas Alan ini baru saja menerbitkan artikel terbaru di jurnal internasional, di jurnal wacana yang diterbitkan oleh penerbit BRIL di Belanda. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi, ini alumni BSA nulis di Belanda, ini menarik ya. Jadi, saya kira Anda perlu banyak belajar. Nah, yang menarik adalah, masalah ini apa namanya, sering ke lapangan, dan nanti bisa diceritakan juga ya, ada temuan-temuan menarik di lapangan. Ini terutama dalam kontes kajian kodikologinya. Nah, ini. Jadi, waktu dan tempat, saya silakan kepada masalah untuk berbagi ya, dengan kita mungkin 15-20 menit, nanti sisanya diskusi ya. siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, supaya tidak menyesal ya. Baik, silakan masalah. Ya, baik. Terima kasih, Pak Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya bisa ikut, ya berbagi mungkin ya, dengan teman-teman, ya adik-adik saya sendiri gitu, di BSA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdullah Maulani, yang sudah diberikan oleh Pak Nida. Saya lulus tahun 2016, ya. 2016 belum lama, masih 4 tahun kebelakang. 2016, saya lulus dari BSA, dan saat ini saya melanjutkan studi saya di Universitas Indonesia tentang khususnya kajian filologi. Nah, saya apa ya, familiar sebetulnya dengan wajah-wajah teman-teman BSA gitu ya. Jadi, nggak terlalu asing bagi saya untuk berbagi ke depannya. Sebetulnya, banyak hal tentang yang tentu pengen saya sharing ke teman-teman dan berbagi, terutama tentang suka-dukanya ya. Itu banyak sukanya, adikologi itu banyak sukanya. Apalagi yang saat ini senang traveling, senang, senang, apa namanya, senang jalan-jalan, itu sangat menarik sebetulnya. Sebetulnya, saya juga suka jalan-jalan gitu ya. Bisa sering ke lapangan dan sering bertemu dengan masyarakat, itu adalah satu hal yang tidak saya dapatkan di kelas ya. Dan filologi, kodikologi itu terbuka untuk itu. Jadi, tidak perlu studi di lapangan, tidak perlu studi di perpustakaan, tapi juga kita juga bisa terjun ke masyarakat. Nah, selain itu, selain kuliah, saya juga terlibat aktif di DREAMSY. DREAMSY adalah salah satu program dari Pusat Bengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta yang fokus pada upaya digitalisasi dan penyelamatan masyarakat bunuh di Nusantara. Nah, sudah dua tahun begini. Dua tahun dari 2018 sampai sekarang masih terlibat di sana dan Alhamdulillah banyak belajar juga dari Prof Oman dan Pak Nida juga dan banyak senyata-senyata lain yang membantu saya untuk selalu in touch dengan manuskrip. Saya ingin cerita dulu sebelumnya, kenapa sebetulnya tertarik dengan filologi, kodikologi, manuskrip, dan sebagainya itu ada banyak pertanyaan pertama ya, kenapa sih ngapain ngurusin naskah yang wah sudah lapuk gitu ya, sudah jamur, sudah apa namanya, kuno dan sebagainya dan sigma-sigma oh tua lah gitu ya, kenapa, kan banyak kitab-kitab cetak gitu, terutama banyak sih dari kalangan santren yang bilang, ngapain kan udah ada kitab cetaknya, udah ada kitab, apa namanya, kitab yang sudah bersih gitu ya, hatinya sudah tinggal baca, tinggal kutip, tinggal dikaji misalnya, nah itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika bersinggungan di masyarakat. Sebetulnya kodikologi, virologi, naskah itu tidak hanya melulu tentang apa namanya, benda-benda lapuk itu aja gitu, dalam benda-benda lapuk itu juga kan artinya menjadi saksi kunci sumber primer dari segala sesuatu yang pernah ada di zaman manuskrip itu adalah sumber yang paling otoritatif dibanding artinya yang ada sekarang itu ya tentu dulunya adalah manuskrip. Itu sih yang dasar latar belakangi saya untuk menekuni dunia manuskrip ya. Selain tadi ya, sebetulnya ya senang gitu kan banyak jalan, banyak traveling gitu ya. Nah, kemudian saya dulu menulis skrip si tentang Khashul Muntazor. Saya dulu sasa Arab ya. Lu sasa Arab lu gimana gitu ya. Belajar hampir 4 meter kali ya. Nahu sorok, Nahu sorok. Ya, tapi ya itu semua keb gitu ya. Dalam apa filologi dalam khususnya kajian-kajian teks dan kajian itu sangat saya rasa sangat membantu sekali gitu ya. kemarin bahwa kunci dari filologi dan kodikologi dan kaitan dengan manuskrip adalah salah satunya adalah membaca banyak manuskrip dan menguasai bahasa lokal. Nah, itu yang kemarin saya simak juga di Youtube-nya cinta manuskrip Nusantara itu dan itu saya rasakan banget gitu di sasa Arab gitu ya. Nah, mutaya kepake ilmu sorok saya kepake kemudian apa namanya terkait dengan misalnya ada syair juga kepake gitu itu sangat bagus gitu untuk melatih banyak hal nah setelah apa ya 2016 lulus kemudian menulis krisis lang itu awalnya ya gimana ya awalnya itu saya dulu sama kemarin ada yang nge-browsing tentang EAP EAP ada yang nge-browsing portal-portal digital itu dulu saya sama awalnya browsing juga browsing sekarang kan banyak ya sumber-sumber digital sumber-sumber akses-akses manusia nusantara yang sudah terbuka untuk umum itu sangat banyak sendiri tekst-tek Arab awalnya browsing di EAP Indigent Archive Program dari saya menemukan naskah hanya bukan hanya ada delapan halaman delapan halaman delapan halaman itu berjudul Kashpul Muntazor karena saksa Arab jadi harus mewajibkan mahasiswanya waktu itu atau sekarang mewajibkan mahasiswanya untuk walaupun filologi untuk mengkaji berbahasa Arab dan saya memilih itu setelah saya diskusikan kemudian dengan Prodi kemudian diarahkan ke Prof. Oman dulu saya belum sama sekali hatinya Pak Oman dulu saya belum diajar sama Pak Oman ketika sekuliahan diajar sama Pak Adib Pak Adib Pak Oman mengajar di kelas A dulu nah waktu itu saya bela-belain apa namanya ikut kuliah beliau ketika semester 5 nah kan penasaran gimana sih ternyata sangat menarik sekali wah ini apa namanya ternyata filologi itu tidak dulu hanya bahas-bahas yang kuno aja ternyata oh iya banyak teknologi juga berperan teknologi berperan kemudian apa namanya bahkan ada apa namanya portal-portal yang sangat terbuka sumbernya banyak sehingga wah ini sangat mudah sekali ya waktu itu mikirnya mudah hatinya mudah aksesnya karena waktu itu naskah di Pak Busnas waktu zaman saya itu masih bayar satu kopinya itu 3 ribu kalau gak salah satu lembar satu alaman kalau ada ratusan jaman saya kuliah 8 ribu malah lebih mahal gitu ya akhirnya wah setelah Pak Oman bilang ini banyak source digital banyak source yang sumber-sumber yang bisa diakses secara gratis wah saya tertarik itu kan wah saya akhirnya banyak browsing banyak sekarang tinggal bahkan lebih mudah kan ya di gadget Anda pun bisa bisa mengakses itu dulu ya belum ke booming ini zaman saya HP yang paling canggih itu ya BB yang yang ada trackballnya itu dulu zaman ya jadi ya masih-masih terbatas kalau sekarang udah semua bisa dalam genggaman nah setelah lulus ya saya dimasakkan lulus 2016 kemudian 2000 setelah itu saya kebingungan ini mau kerja apa sih BSA ya teman-teman kan banyak yang jadi guru artinya guru padrasah ya mengajar dengan tentang bahasa Arab kemudian di madrasa Aliyah madrasa Tanawiyah bahkan ada yang di apa namanya Ibiza Iyah pun ada beberapa teman ada yang kembali ke pesantren itu mereka semua juga punya tujuannya mulia cuma saya nggak punya koneksi kesana gitu waktu itu akhirnya saya pulang kampung pulang kampung nah pulang sepulang kampung saya dikontak sama Pak Oman seluruh ini apa namanya main ke Balai Litbang Agama Jakarta itu ada di Kakung di Kemenang nah saya main kesana ternyata saya dihubungkan dengan diikutkan di salah satu seminar kayak semacam hasil penelitian penelitian Naksa-Naksa Kono di Indramayu nah ketika disana saya ketemu dengan namanya Kitarka Sutara Harja itu salah satu pegiat naskah di Indramayu ternyata di kampung saya pun ada banyak naskah gitu oh baru tahu jadi akhirnya ketika itu saya sendiri di Indramayu baru tahu banyak naskah di Indramayu itu ternyata di Bekasi gitu lokasinya di Bekasi nah akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung pulang kampung sama artinya dengan Kitarka itu ternyata Kitarka juga rumahnya berdekatan dengan saya gak jauh akhirnya saya mengembangkan salah satu Sanggar Sanggar Aksara Jawa Indramayu nah itu di kesamatan Cikendung disini ada Indramayu gak mungkin kalau ada ya bagus lah kalau gak ada ya itu salah satunya adalah Sanggarnya itu jadi saya pulang kampung ke rumah mengembangkan Sanggar Sanggarnya apa tujuannya karena di Indramayu ternyata di kampung saya banyak manuskrip-manuskrip kuno yang masih ada di masyarakat terutama manuskrip-manuskrip berbahan lontar mungkin teman-teman juga apa namanya pernah melihat lontar atau di perpustas itu kan ada tuh yang lontar seperti daun kemudian menulisnya itu caranya digoreskan dengan esok pangkrip-pak nanti itu ada bahasa sendiri nah saya disana kembangkan Sanggar itu bersama Ciparka juga dibantu dengan teman-teman lain kami mengedukasi disana kemudian apa namanya menerjemahkan membantu ini isinya ini loh ini isinya ini loh dan ternyata memang banyak banget naskah-naskah yang ada di masyarakat itu bagian besar mereka tidak tahu isinya apa itu itu kasusnya di Indramayu mungkin kasus di daerah lain beda tapi dari situ saya merasa oke ini ini apa namanya adalah naskah yang perlu diselamatkan dan juga orang perlu tahu isinya apa supaya naskah itu selamat nah ketika itu saya lama setahun saya berkesimbang di kampung dengan herupikuk naskah itu kemudian setelah apa namanya setelah banyak apa namanya sumber-sumber yang saya temukan karena memang menarik di kampung saya itu ya naskah itu sekarang sudah ada bahan keramat benda-benda mistis naskah itu dikeramatkan dijadikan sebagai jimat dijadikan sebagai apa namanya pegangan bagian orang tanpa diketahui isinya apa wah ini akhirnya timbul yang atau perlakuan yang timbul itu ya apa namanya tidak sesuai dengan upaya pelastarian itu sendiri jadi akhirnya masyarakat banyak yang salah kaprah memperlakukan naskah nah ketika masyarakat mengerti artinya kita bantu ya itu baru mereka akan sadar bahwa oh ini peninggalan tidak boleh begini ada satu cerita menarik ya bahwa satu cerita dulu saya setelah banyak hatinya dengan kita banyak ke masyarakat ada satu naskah kuno yang berbahan lontar oh ternyata oleh masyarakat itu kalau dulu kan teman-teman kan mungkin ada yang pernah lihat sesaji ya sesaji itu ternyata si naskah lontarnya itu disiram pakai air bunga gitu ini biar apa namanya biar apa keramatnya itu gak hilang gitu disiram pakai bunga dan setelah kita datang naskahnya hancur wah ini sayang kali sampai hancur dan itulah yang akhirnya kita sepakat untuk mengedukasi masyarakat agar naskah-naskah ini tidak mengalami hal yang serupa bahkan kalau di Indramayu sendiri naskah-naskah itu banyak di kalangan tukun di kalangan pakar spiritual dan itu yang sangat apa namanya rentan untuk apa namanya tidak keselamatkan dengan paket-paket tertentu nah kenapa dari sasa Arab kemudian menekuni sang raksara Jawa apa sih gunanya gitu ya kok menseng atau gimana ya tapi kenapa digunanya pada tahun 2018 Pak Oman ngontak saya ada seorang dari British Library bilang ini saya gak bisa bacanya ini apa gitu ya ya pakar bahasa Jawa kan banyak gitu ya artinya di Jogja dimanapun juga banyak Semarang mungkin banyak di kawasan Jawa Tengah Jawa Timur juga banyak Pak Oman ngontak saya ini bacanya apa karena Pak Oman tidak menekuni efek Jawa saya ingin tunjukkan nah ini ada satu naskah yang menarik orang British Library bilang ini bacanya apa katanya mau bikin kuis atau apa gitu disana bikin pameran kalau internasional tapi ini belum belum identifikasi apa bacanya karena memang pemilik naskahnya sudah meninggal katanya dibilang gitu setelah dibaca mungkin teman-teman ada yang bisa baca gak disini kalau yang mau bisa baca coba di kolom chat coba saya bisa pak coba ada gak ada yang bisa baca ini asara Jawa ya asara Jawa ada yang matanya sampai deket banget tuh ke monitor ini menarik sekali apa bacanya ini kaitannya dengan sastra Arab gitu ya apa namanya ternyata unik orang dulu itu menuliskan teks-teks bacaan misalnya bahasa Arab ternyata ada juga yang menuliskan dengan aksar-aksar lokal bunyinya Arab tapi lokal itu menarik untuk mungkin jadi skripsi atau apa bahasannya seperti ini belum ada yang bahas bagaimana transliterasi aksara Jawa aksara Arab ke Jawa itu kan ada unsur Arabnya bagaimana unsur-unsur Arab itu masuk ke Jawa itu belum ada seperti ini iya nah ternyata bacanya ini ini adalah misalnya min punika dongah sawising dongah sawising apa namanya limang waktu jadi ini kayak semacam doa sholat lima waktu setelah selat lima waktu itu kan ada doanya iya nah ini ada doanya jadi doanya itu pakai aksara Jawa nah ini apa namanya jadi doa-doa seperti ini ada banyak yang bahasa Arab tapi aksarannya Jawa misalnya saya contoh satu kata misalnya ini Allahumma yang ini tapi tulisnya halahumma itu kan ada satu permasalahan permasalahan transliterasi yang yang apa namanya yang sebetulnya menarik untuk digali untuk mahasiswa seseorang Arab nah terus haksim lana haksim lana nah ini min kasyati min kasyati ka nah itu kayak gitu tulisnya jadi ini sebenarnya bacaan sholat setelah sholat nah setelah bacaan sholat ini ternyata ditulis pakai aksara Jawa nah itu mungkin teman-teman tertarik meneliti yang kayak gitu-gitu ada gak semua masa Jawa mungkin ya baru gitu kemarin saya dengar ada bahasa mungkin Madura kemudian aksara aksara sunda juga mungkin ada itu masih banyak yang belum diteliti ini contohnya satu contoh aja nah kemudian tadi terkait dengan apa namanya banyak pengalaman-pengalaman yang ternyata tidak ditemukan di kelas gitu ya nah saya ingin menunjukin satu budaya ya mungkin ya sebentar budaya masyarakat yang ada di Indramayu nah ini saya nemuin ini teman-teman mungkin familiar ya dengan kayak gini-gini ada yang pernah lihat kan ini kan sesaji nyata sesaji ini ditemukan di bawah nah naskah kuno ini naskah kuno di atas sesajinya ada di bawah nah ini di bawahnya jadi naskah kuno bentuknya lontar nah lontar itu daun yang tadi sudah jelaskan daun lontar ternyata disana di Indramayu naskahnya itu digulung atau digulung dibungkus ya pakai kain putih kain kafan ntar dibungkus ya kain kafan iya dibungkus pakai kain kafan dan menariknya mereka itu ya ada ritualnya setiap bulan apa ya bulan-bulan tentu misalnya haram satu-maharam satu surah terus mulut juga nah ini ada ritual-ritual yang ditekuni atau di anggap tradisi leluhur mereka sehingga harus dilestarikan nah ini nah lontarnya di atas kemudian setelah adinya di bawah ini saya waktu di lapangan dengan pemiliknya dan ini belum bisa diakses sih waktu itu saya mencoba ke tanah katanya masih belum bisa karena ada apa namanya ya harus ada spiritual hal-hal spiritual yang hal-hal gaib lah yang menurut pemiliknya tugas kita tentu ya sebagai peneliti kita tentu tidak bisa langsung mendobrak tatanan mereka yang sudah ngapan tapi kita harus terus mengikuti membujuk sehingga nah ini bisa digitalkan nah salah satu yang sudah digitalkan mungkin ada di Dreamsea di Dreamsea nah itu belum ya saat ini masih dalam proses uploading jadi nanti juga bisa bisa dihormati nah lontar-lontar ini sangat keramat kata orang nah waktu itu ya sempat ada satu yang kayak gini apa namanya ini namanya kalau disana namanya book book itu kebetulnya serapan dari bahasa Belanda catatan atau buku nah orang yang drama ini niputnya book jadi istilah Belandanya masih dipertahankan nah ini naskah-naskah ini banyak di ada beberapa desa di Nambali yang masih menerima naskah ini nah pengalaman menarik ya dulu ada satu naskah book di satu desa kita diizinkan melihat langsung waktu itu dibuka lihat langsung dan setelah itu salah satu yang mengantarkan apa namanya kami ke sana apa namanya menghubung ya menghubung kita dengan pemilik itu istrinya meninggal jadi jadi ya akhirnya wah ini kena kutupan nih ini kena ini karena walaupun ya memang secara ini takdirnya memang waktunya sudah meninggal ya semua juga terlepas dari ajal tidak ada yang tahu cuma akhirnya wah ini jadi pekerjaan rumah lagi jadi kami ya belum bisa mengakses lagi naskah-naskah ini kemarin baru satu yang bisa kami akses didigitalkan oleh Green Team nah saya nih pengalaman ini sekitar kurun waktu 2017 nah 2017 saya ini hal-hal yang perlu ditebangkan dan semua orang harus apa namanya tahu tentang kemahiran rumah akhirnya saya coba melamar beasiswa LPDP nah beasiswa LPDP ini waktu itu lagi booming banget sekarang juga booming karena ya fasilitasnya kemudian hatinya dengan peluruh apa namanya privilege-nya itu enak saya coba browsing-browsing saya coba tanya-tanya ke senior saya juga yang sudah ada yang pernah dapat saya coba memberanikan diri mengajukan apa namanya upaya penginapatan nasi akuno ini harus segera dilakukan dengan apa namanya dengan adanya ilmuwan-ilmuwan baru filologi atau filologi baru atau kodikologi kodikologi baru mengenamatkan warisan bangsa nah gitu lah ceritanya kan kalau LPDP itu kan ya secara umum itu apa yang harus dilakukan ke depan untuk bangsa ini gitu apa yang telah dilakukan untuk ke apa namanya ke LPDP itu daftar online tahap pertama tahap kedua lulus tahap pertama itu berkas ya kayak tufel kemudian kayak selakuan baik hijau dan sebagainya itu alhamdulillah lulus kemudian tahap kedua tes-kotest tes juga alhamdulillah lulus nah tahap ketiga interview interview ini menarik juga saya ke ruang interview waktu itu interviewnya di STAN saya interview di STAN kemudian di LPDP itu ya banyak gitu ya ada yang mau ngelamar ke dokteran mau ngelamar ke apa namanya teknik hukum kemudian apa namanya kata negara arsitektur mereka terlihat keren gitu ya artinya keren banget ini buat masyarakat artinya nih buat bangsa ini nantinya kayak gini nantinya akan seperti ini sesuai dan keilmuan saya nanti bangsa Indonesia ini akan menuju digital sebagainya saya mikir ini apa ini naskah ini naskah ini apa gitu tapi waktu itu saya memang udah yakin bahwa ya naskah ini semua hal-hal yang digital semua hal-hal yang mekanis gitu ya itu tidak bisa dilepaskan dengan hal-hal yang humanis artinya digital tanpa tanpa rasa kemanusiaan ya gak ada indah-indah itu sekali gitu artinya misalnya kayak Apple kemudian dan sebagainya mereka juga ada riset-riset tentang gimana perilaku pengguna kemudian gimana apa namanya kenyamanan pengguna itu kan hal-hal yang humanis gitu gak bisa diukur dengan teknik dan sebagainya tapi itu hal-hal yang perlu ada ini dan kaitannya dengan naskah nah misalnya ada satu waktu itu apa namanya lagi ini artinya lagi booming waktu 2014 itu nawat kita gak salah visi pemerintahan nawat kita salah satunya adalah tentang pembangunan karakter pembangunan karakter ini tentu sangat didukung harus didukung dengan sumber literatur lokal basis karifan lokal akhirnya saya bawa itu visi saya ke situ bahwa naskah-naskah kuno ini tersimpan banyak hal tidak hanya hal-hal yang kaitannya dengan sejarah saja kita lihat itu banyak juga ada pengobatan ada medis ada bahkan kemarin ada yang nulis tentang obat tentang wabah itu kan ada di manuskrip kemudian bagaimana mengelola ekonomi artinya ekonomi makro dulu maritim dan sebagainya itu ada dalam manuskrip dan semua hal itu saya bawa di media interview interviewer ya saya bawa ke sana ketika di interview ya saya bicara itu kemudian setelah itu pengujinya eh penguji apa interviewernya ada tiga orang ekonomi makro logi satu sekolah ekonomi makro misalnya apa namanya bahwa dulu itu basis kita itu kelautan pak gitu ya artinya dengan berbagai macam apa namanya sasatan yang terkandung dalam manuskrip itu ya ekonomi kita berbagai kelaut kenapa kita tidak asal lagi kemudian pakar biologi dia bilang gimana nih manuskrip ada gak tentang biologi ada apa namanya tumbuhan itu banyak sekali lah manuskrip dan itu banyak belum yang dikaji ke sana masih perlu filolog atau kodikolog yang harus didanai pemerintah untuk mengkaji itu semua kemudian saya bicara tentang ada naskah gempa misalnya ada naskah gempa yang dulu bahwa dulu masyarakat kita udah punya mitigasi bencana yang kedemikian rupa dengan kesuatan tarifan lokal dan terbukti bisa menyelamatkan banyak orang nah saya bicara tentang itu kemudian di akhir menariknya di akhir kesiuan saya si interview si interviewer bilang oh jadi merinding mas melihat visinya ini apa namanya karena filologi kodikologi itu masih belum banyak dikaji masih masih ribuan siap untuk dijadikan bahan penelitian secara syariat mencerahkan anda dan kehidupan bangsa itu masih banyak sekali nah itu mungkin yang bisa di share ya terkait ya itu cerita aja ya cerita tentang pengalaman kemudian dilakukan kayak gimana dan kemarin dan saya rasa alih sasa Arab atau BSA menurut saya tidak boleh hanya terpaku pada bahasa Arab saja gitu ya artinya bahasa Arab nah BSA oke itu kuasai tapi kita harus melek dengan hal-hal yang lain yang di luar sana yang tentu terkait dengan identitas bangsa terkait dengan karifan lokal kita terkait bahkan intas disiplin multidisiplin jadi kita harus terus selalu menggembangkan diri tidak kuas hanya sampai di sasa Arab saja dan kemarin tulisan saya terbit Alhamdulillah terbit di jenal wasana itu tentang panji bahkan cerita panji nah cerita panji itu kan jawa sekali tapi ya itu artinya kalau kita terkungkung dalam satu kearaban saja artinya tidak menguasai juga hal-hal lain nanti ya kesempatan-kesempatan lain ya akan ya kurang menurut saya mungkin itu ya Pak Nida yang bisa bagi ke adik-adik adik saya dari BSA mungkin ada yang ingin berdiskusi kemudian ada yang pengen ya siat-siat rahmi ya atau enggak dibuka baik terima kasih Mas Alan ya saya kira menarik teman-teman ya jadi terutama statement terakhir ya saya perhatikan saya perhatikan ya itu para filolog-filolog ya filolog-filolog alumni BSA itu hampir semuanya hampir semuanya itu bukan menyeberang ya tapi mengkolaborasikan antara pengetahuan kebahasa Arabannya dengan pengetahuan manuskrip di bahasa yang lain ini penting ya Prof. Oman kemarin sudah bilang bahwa penting sekali kita punya kemampuan bahasa lokal contoh misalnya tadi Mas Alan sekarang tesisnya itu yang tadinya skripsinya Kasul Muntador ya bahasa Arab sekarang tesisnya itu Naskah Jawa Indramayu ya Jawa tapi Islam gitu loh ya jadi yang diambil itu konteks keislamannya bukan soal Arabnya saya misalnya saya saya skripsi saya Bayanul Alif ya Naskah tentang Tasawuf tapi kemudian tesis saya itu Naskah Jawa Pagon tentang politik pengasingan gitu ya dimana saya belajar politik pengasingan di biasa gak ada gitu tapi kemudian saya mencari sumber yang lain kemudian misalnya Prof. Oman Prof. Oman juga sama harinya ke Melayu tapi Islam Naskah-Naskah Arab Islam Melayu kemudian Pak Adib Pak Adib itu tesisnya masih Arab ya Naskahnya Syekh Yusuf Al-Makasari tapi disertasinya Pak Adib itu adalah adaptasi puisi Jawa ke bahasa Arab puisinya Kiai Ahmad Arifai Kali Salam Jawa ini menarik bahwa kuliah kita itu cuma sekedar ilmu alat masalahnya ilmu alat itu tidak akan pernah jadi apa-apa kalau gak kita pakai tidak akan membuat kreasi apapun kalau gak kita pakai masalahnya nah itu jadi gitu teman-teman saya lihat ini ada beberapa yang sudah menuliskan pertanyaan mas Alan ada pertanyaan dari Inaya saya mau bertanya apakah ada musim khusus manuskrip Nusantara mungkin mas Alan bisa kasih info ke kita silahkan baik terima kasih ya mas eh mas Mbak Inaya ini apakah ada musim khusus manuskrip Nusantara musim ini ya pengetahuan saya memang di Indonesia sendiri kalau untuk musim atau lembaga khusus pemerintah itu ada di manuskrip Nusantara itu tentu ada di perpustakan nasional Republik Indonesia kemudian yang dulunya ada beberapa naskah juga di musim nasional atau yang musim gajah itu yang depan monah itu ada juga ada pun untuk musim di saya di Indramayu itu ada kalau di Indramayu ada di Indramayu musim Bandar Timanuk nah itu dia menyimpan juga nasional kuno dan banyak tek-tek Arab bahkan yang apa namanya masih belum banyak diceliti dan nanti juga ada beberapa naskahnya yang akan ditampilkan di Deringsi nah di musim Bandar Timanuk ini itu musim swadaya ya artinya selepas dari apa namanya tem dan sebagainya tapi itu musim yang dikembangkan oleh masyarakat komunitas di Indramayu yang juga turut melestarikan naskah-naskah Nusantara seksesnya yang ada di Indramayu yang tidak cuman apa namanya naskah disana ada banyak benda-benda kuno kayak radio kuno kemudian telepon kuno mungkin Panida juga dikenal ke sana kan ya menarik benda peninggalan asafak-asafak lain yang juga terkait dengan terhadapan masa lalu nah mungkin untuk musim yang bisa diakses di Jakarta ya atau tempat yang bisa diakses di Jakarta kitarnya ya Perpustakaan Nasional Indonesia dan musim nasional nah mungkin Panida juga punya referensi tempat lain mungkin juga bisa menambahkan ya saya kira ya kalau di Indonesia saya kira untuk museum ya kalau tadi pertanyaan museum untuk tempat khusus ya baru Perpusnas ya sama musim nasional ya yang lainnya banyak kan tersimpan di masyarakat justru yang di masyarakat itu yang kadang-kadang menarik ya bahkan kebanyakan menarik karena menunjukkan kekhasan kemudian kekayaan yang luar biasa itulah kenapa program Dreamsy itu hanya mendigitalkan manuskrip masyarakat kan yang pasti menarik dan bentuknya itu dinamis sekali dibanding naskah-naskah yang ada di keraton misalnya di pesantren pesantren di keraton kan pasti terstruktur ya begitu-begitu aja manuskripnya begitu tapi kalau di masyarakat kita bisa melihat bagaimana perilaku masyarakat biasa kalau Anda nanti belajar sejarah itu ada yang namanya total history sejarah orang-orang biasa nah itu oke masalah ini saya undang ini Syafira silahkan baik Kak Alan Pak Nida Assalamualaikum semuanya saya cuma ingin bertanyakan karena kita sebagai pemula yang ingin terjun ke dalam dunia filologi serta kodikologi mungkin ingin melakukan penelitian sebaiknya kita melakukan dari digital atau terjun ke lapangan langsung karena saya melihat ketika ingin terjun ke lapangan itu kita seperti harus ikut budaya mereka atau kayak seperti kalau saya di Pontianak ikut budaya daya kita harus Pontianak ya menarik ya menarik Pontianak tuh menarik kita harus ikut budaya daya harus minum darah dan lain-lain gitu Kak mending gimana Kak Kak Alan kayaknya pernah minum darah ya silahkan menarik sekali ya di Pontianak budaya daya itu ya ada beberapa naskah juga di sana pertama ya Islam juga kan banyaknya di sana selalu pengetahuan saya dan menurut saya kalau saya ya untuk ya untuk mahasiswa S1 yang artinya punya spare waktu yang ya sebentar lah ya mungkin sudah semester berapa kemudian nanti kan kita juga harus segera ini proposal ya ini semester 6 kan ya semester 6 iya semester proposal menurut saya dimulai dari yang paling mudah diakses dulu untuk ini ya untuk skripsi untuk skripsi untuk penitian teman-teman sebagai pemula itu menurut saya cari yang paling mudah diakses dulu saya cari yang paling mudah diakses ya digital kalau saat ini ya digital gitu karena memang ya kalau melihat situasi saat ini saat di saat pandemi kayak gini ada covid tentu ya kita hal yang paling mudah sangat mudah modal kuota lah ya modal kuota modal apa namanya handphone itu ya digital banyak karena misalnya di deskripsi naskah ya ke wasul maksul toh ini bener ya bener ya masih ingat ya masih deskripsi naskah itu kan wasul maksul toh nah wasul maksul toh itu udah banyak kan artinya kita bisa lihat di portalnya dreamc nah ini kan wasul maksul tohnya ini sudah banyak nah ini misalnya wakmul maksul tohnya ini kan DS bla 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 kemudian ini tinggal di bahasa ramkan saja sebetulnya tinggal di kisahkan bahasa itu sangat mudah sekali kemudian judulnya sudah ada dan segala macam ukuran kemudian sampai dengan jenis kertasnya itu sudah ada bahkan dalam beberapa koleksi di dreamcay sudah ada apa namanya watermark gitu atau kertas nah itu sudah bisa dideskripsi itu kalau gak salah langsung waktu itu bab tiga ya panida ya atau bab bab dua bergantung ada mu'alifnya atau tidak nah iya benar kalau bab dua kan mu'alif dan konteks konteks naskahnya saya rasa itu jadi saran saya bagi para pemula atau newbie kalau misalnya kalau mana newbie ini dimulai dari yang mudah diakses nah dulu saya kesini ini naskah saya dulu saya berbekal 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 iepi ya berbekal deskripsi sependet ini artinya bisa dapat deskripsi 92 halaman bahasa Arab oh ini ini ya dari buton ya sudah lumayan lumayan iya dari buton ini paninda ini kan udah ada file details dan sebagainya ini udah tinggal dibahas Arabkan aja nantinya udah sangat mudah sekali sekarang apa namanya aksesnya ini kan cuma 8 halaman atau 7 ini 8 8 halaman dengan kolopon terakhir lulus ya alhamdulillah lulus karena memang 8 halaman ini kita lihat konteksnya panjang bisa hubungkan periksa tariah kemudian sebisa-bibaran tentang tradisi orang dulu itu kalau mau meninggal keyakinannya apa sih bisa bicara itu kemudian orang dulu itu kalau mau meninggal atau menjelang ajal itu pikirnya apa aja sih saya bisa bicara itu dan ini konteksnya bahasa Arab jadi ya ya alhamdulillah bisa lulus tepat waktu ya mungkin itu yang cerita ini bagikan silakan ya kak tadi Ani nanya soal itu soal ritual bagiannya manuskrip tersebut ada yang didapatkan dengan cara apakah untuk mas Alan sendiri pernah ikut ritual tersebut agar bisa mengakses manuskrip tersebut menarik nih mungkin bisa cerita juga gimana caranya kemudian mas Alan ini meluluhkan hati pemilik ini menarik ya gitu siapa tahu ada yang punya ini ya oke terkait dengan ritual tadi juga ada yang tadi yang pertanyaan sebelumnya kan ada yang sukudayak sampai minum darah dan sebagainya kalau di saya di Indramayu memang tidak se ekstrim itu tapi tidak se apa namanya se mengerikan itu tapi ya di waktu dulu saya ada memang naskah-naskah yang melalui ritual ritualnya waktu itu saya apa namanya menyediakan tumpeng tahu tumpeng atau apa sesajar itu yang pakai nasi nasi tumpeng pakai ayam itu ya bagian dari ini tapi itu ternyata alhamdulillah waktu itu ada yang pandangnya ada yang men-sponsori lah maksudnya masyarakat desa juga sudah karena masyarakat desa sudah mulai ada kesadaran ke arah sana ke arah kejelama tenaga akhirnya mereka juga menyediakan itu tapi sejauh ini ritual yang saya ikuti terkait ini masih dalam batas kewajaran artinya saya misalnya di Indramayu itu ada ritual namanya bobotan atau misalnya ketika musim panen atau musim apa nah saya sekalian ke sana juga sekalian berinteraksi intinya kita strateginya untuk untuk memiliki manuskrip untuk kita pertama kali datang tidak tidak langsung artinya tiba-tiba wah ini papa punya manuskrip ya papa punya ini tolong-mama selamatkan enggak seperti itu juga artinya kita pertama kali datang ya tentu kita memperkenalkan diri kemudian kita juga apa namanya berusaha untuk ikut dalam pembicaraannya artinya ikut dalam pembicaraan dia misalnya si pemilik naskah ini ternyata seorang dukun ini gimana nih orang dukun nah strategi saya tentu saya tidak akan sendirikan kan mengajak teman saya juga yang berprofesi serupa punya teman dukun nih kayaknya ada beberapa saya mengajak teman yang yang juga berprofesi serupa agar apa namanya tidak terintimidasi kemudian dari kita juga merasa kita juga bisa terjajar dengan ya obrolan nyambung itu penting itu penting nah itu jadi ritualnya ritualnya ya tadi dari belakang naskah-saskahnya itu tadi kita tentu datang ke pemilik naskah tujuan kita apa juga kita jelaskan dengan jujur ya artinya jujur itu artinya wah ini nanti atau tidak menjanjikan sesuatu yang tidak sebetulnya kita juga misalnya nanti Bapak nih kalau naskahnya saya selamatkan saya digitalkan misalnya nanti jalanan desa akan mulus semua ini itu hal-hal yang yang apa ya apa namanya utopis gitu ya atau yang ya janji-janji matematik itu jangan sampai keluar lagi tapi intinya kita berusaha jujur berusaha tujuan kita itu apa dan juga kalaupun meneliti ya kita harus meneliti dengan kerendahan hati ya artinya kita ikuti mereka dulu artinya ikuti mereka itu ya sejauh batas-batas yang teman-teman pahami artinya kalau menurut menurut saya minum garam itu ya gak boleh lagi itu bisa diatur lah ada beberapa trik-trik yang strategi-strategi yang teman-teman bisa sesuai kita sendiri dengan kondisi di lapangan kalau saya sih gitu kalau saya karena beberapa pemilik naskah itu terkait dengan hal-hal spiritual atau misis ya saya bawa teman yang ya tanda kutip setara atau kalau misalnya pemiliknya ini terlihat CIA atau Ustaz nah itu lebih mudah lagi karena memang background saya sendiri pesantren jadi saya ngobrol sangat banyak hal di pesantren ya gitu lah intinya kutub yang sama itu penting ya oke sekufu itu penting ya ini ada dua lagi Hanifah silahkan Hanifah ya baik terima kasih pada Panida yang sudah memberikan kesempatan jadi gini kealan saya kan saya ini tinggalnya di Jakarta cuman memang dari kecil saya nomaden gitu gak tetap di Depok belajar bahasa Sunda tapi SD waktu kelas 6 saya pindah ke Bengkulu jadi ya saya ngerti bahasa Sunda juga setengah-setengah bahasa Bengkulunya juga setengah-setengah kayak gitu lah bahasanya tapi saya tuh sebenarnya minat kak kayak mau meneliti manuskrip-manuskrip kayak gitu untuk manuskrip lokal itu kayak gimana cuma kan keterbatasan bahasa itu juga penting kayak gitu kira-kira ada gak sih lembaga nih lembaga pernaskahan tapi yang mengajarkan caranya baca maksudnya mengajarkan bahasa lokal kayak gitu atau gak mengajarkan cara bagaimana membaca naskah itu dengan baik kayak gitu-gitu kak ya ya silahkan menarik sebetulnya ini kendala bahasa sebelumnya bahasa selain dua bahasa itu ya dua bahasa lokal itu ada bahasa lain yang dipakai gak misalnya Sundanya atau Jawa atau Bengkulunya ada yang dominan yang mana lebih dominan ke bahasa Bengkulu sih kak soalnya lebih lama bahasa tinggal di Bengkulu daripada tinggal di Jakarta walaupun SMP itu saya pindah ke Jakarta kayak gitu ya bahasa rejang itu rejang ya sekarang masih bisa ya bahasa Bengkulunya ya kalau kan orang tua juga ada dari Bengkulu jadinya ngerti lah kalau misalnya orang tua ngomong bahasa Bengkulu oke itu menarik sebetulnya apa namanya modal bahasa itu ya menguasai itu artinya menguasai itu artinya tidak harus di jangga atau hasrawan gitu tapi menguasai itu paling tidak ketika berkomunikasi kemudian ketika membaca teks itu bisa bisa ngerti itu paling tidak cukup hanya meraba-raba aja gitu tapi memang ya tadi kan bahasa Bengkulunya juga dominan gitu saya rasa saya rasa Hanifah ini bisa menekuni ke Bengkulunya itu kan lebih mudah diakses ya apalagi orang tua juga dari Bengkulu saya rasa itu bisa bisa lebih lebih apa namanya kipintas dengan bahasa Bengkulunya ketimbang misalnya ya tentu apalagi bahasa Tudanya ngerti gitu oke ngerti tapi saya lebih dominan ke Bengkulu mungkin yang lebih dikejar yang dominan aja dulu untuk pemula ketika nanti Bengkulu ini sasra Bengkulu atau bahasa Bengkulu ini sudah dikuasai kemudian banyak meneliti tentang Bengkulu saya mau ke Sunda saya juga mengerti bahasa Sunda oke ke Sunda kali-kali sama saya juga sedikit mengerti bahasa Sunda ini saya sedang coba meliti tentang wawasan wawasan juga kan dari bahasa Jawa bahasa Sunda saya juga saya juga sama kasusnya kalau saya dominan bahasa Jawa karena sehari-hari saya bahasa Jawa kemudian di pesantren pun bahasa Jawa tapi bergaul saya banyak dengan orang-orang Sunda di pesantren saya banyak dengan orang Sunda kemudian di rumah pun ada beberapa yang bahkan ayah saya dulu kecil saya di Bogor artinya Sunda juga saya ngerti tapi dalam studi saya saya juga bahasa Jawa saya tekuni nah suatu ketika ada hal yang menarik di maka Sunda wah ini berasa dia tapi yang belum bisa di dalam permasaan Sunda saya bisa masuk ke sana juga tentu ya dengan modal ya walaupun sedikit ya itu bukan maka nah akhirnya saya bisa masuk juga saya bisa baca nah ini saya ngerti gitu walaupun secara komunikasi ya mungkin masih terbata-bata nah saran saya itu sih tadi ya lebih mungkin bisa ditekuni dulu yang apa namanya bisa mudah diakses dulu untuk 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 pemula ya atau untuk ya kalau disini mungkin tidak ada pemula ya mungkin ya orang yang baru memulai gitu ya yang memulai itu ya sesuatu yang mudah dulu saya rasa itu Pak dan ini Pak tapi untuk saat ini ya Arab dulu kalau membuat skripsi ya nah tapi apa namanya kalau pekan lalu ada dari yang bugis itu boleh juga jadi Arab kemudian kalau Anda menemukan ada teks-teks Arab yang kemudian juga diterjemahkan dalam bahasa Bengkulu itu saya kira menarik juga bagaimana proses penerjemahan bahasa Arab ke bahasa lokal itu menarik sekali sebetulnya dan itu potensial-sial untuk jadi bahan bahan penelitian ya tapi saya gak tahu apakah proposal Anda sudah jadi atau belum ya oke silahkan belum ada ya panida ya iya makanya saya kira kita bisa memulai lah apalagi sekarang kebijakannya di di jurusan bahasa dan sastra Arab itu filologi itu skripsi filologi tidak hanya sekedar menyunting tapi harus melakukan konteksualisasi jadi harus diperkaya juga baca-baca oke selanjutnya Benny silahkan Benny terima kasih Pak Nida atas kesempatannya mengizinkan saya untuk bertanya mas Alan saya mau nanya mas ketika mas langsung terjun gitu ke masyarakat nyari manuskrip yang disimpan masyarakat pernah gak sih mas ngelurusin pemahaman yang salah selama ini di masyarakat misalnya contoh waktu itu Pak Nida cerita Pak Nida pernah ke salah satu desa di mana gitu saya lupa Pak Bapak kemana jadi ada satu bundelan putih itu isinya naskah-naskah kuno yang disakralkan oleh masyarakat setempat dan bundelan itu dikasih setiap pergantian kepala desa ternyata setelah diteliti isi bundelan itu catatan administrasi desa makanya dikasih ke kepala desa setiap pergantian nah kalau mas sendiri ada gak sih atau pernah gak sih mas ngelurusin pemahaman yang salah gitu yang udah beredar lama di masyarakat gitu aja mas ya itu yang disebutkan itu tadi book itu ya silahkan terima kasih Benny Benny Muskaan disini iya tadi Panida juga mungkin sebelumnya pernah cerita bahwa ada naskah book ya di Indramayu tadi ya bundelan itu yang tadi saya tunjukkan kalau mungkin yang diceritakan Panida book di Indramayu tapi desa lain tapi yang tadi saya tunjukkan itu desa yang berbeda juga tapi intinya tradisinya sama hampir sama seperti itu nah dulu ya di waktu waktu pertama kali ada book ya gitu tadi seperti ceritakan bahwa ya ketika pergantian kepala desa kemudian dengan segala ritualnya itu sampai artinya diperciki air kemudian artinya sampai di oh apa ya pakai air-air bunga gitu bahkan ada yang dicuci gitu ya berserta dengan pusaka ya pusaka tuh kayak keris, tombak dan sebagainya terus ada kayak gong ya gong atau alat musik yang alat musik Jawa itu ikut dicuci juga dengan dengan alat itu nah tentu kan kalau kertas itu atau benda-benda literasi ya atau buku kemudian lontar itu kan tentu tidak tahan lama dengan air tidak dengan buah kan ya benda-benda tepak pun juga dengan air ya dalam waktu yang lama juga nanti akan korosi nah tapi kalau buku cinta dan sebagainya itu kan ya dan lontar juga itu kan artinya sangat mudah kali rapuh nah pernah enggak ya meluruskan nah meluruskan itu adalah artinya bukan bukan kita mengubah tradisi mereka lebih ke memperbaiki caranya memperbaiki salah satu caranya nah misalnya sekarang naskah buku itu kemarin setelah didigitalkan kami kasih kotak ya kotak kata gitu ya kotak kata dengan ukurannya sekitar 6 cm ya artinya secukupnya nah naskah-naskah buku yang masih atau naskah-naskah lontar yang ada di masyarakat itu yang masih tadinya dibuntel itu kami coba pindahkan ke tempat yang lebih layak pakai kotak kata itu nah kemudian yang buntelan itu buntelan itu kami ya kami isi kembali tapi dengan naskah-naskah yang sudah rusak gitu yang memang sudah tidak diselamatkan nah itu artinya buntelannya masih ada tapi naskah yang masih utuhnya itu berhasil kita selamatkan dan digitalkan nah itu yang terjadi di Indramayu mungkin Kepanida juga sudah bercerita tentang itu jadi kita kesana berusaha untuk paling tidak tidak frontal gitu wah ini salah nih ini oh nanti malah merusak dan sebagainya kita gak seperti itu tapi kita coba kita tidak cuma hanya bicara bagaimana tapi juga kita apa namanya melakukan bagaimana yang sebagainya jadi ini harusnya kasih kotak ini harusnya tapi kita kalau gak ada kotaknya kita gak kasih kotak ya masyarakat juga gak akan aware dengan itu mungkin itu sih yang dibagi terima kasih mas Alan ya teman-teman sekalian ya jadi yang terpenting daripada kita sekedar belajar di kampus itu adalah bagaimana kita mengamalkan after lulus itu gitu misalkan paling tidak 6 mata kuliah per semester anda sekarang sudah semester 6 itu artinya sudah 36 mata kuliah 36 ilmu yang sudah anda tahu nah ini bagaimana caranya kemudian alat tadi itu ilmu itu kemudian bisa direfleks diimplementasikan termasuk kodikologi filologi gitu paling dari puluhan ilmu yang sudah kita pelajari itu paling cuman paling banyak mungkin 3 3 pendekatan saja yang dipakai di dalam skripsi gitu nah sisanya itu kemana diapain nah misalkan anda kita tidak mengambil pendekatan filologi atau kodikologi untuk mempaji skripsi ya berarti ketika nanti kita ketemu manuskrip di lapangan kita sudah tahu ilmunya minimal itu minimal kalau kita ragu ya hubungi orang-orang seperti Mas Alam saya Prof. Oman gitu ini gimana nih saya gak tahu anda ragu mengapa-ngapain misalnya nah itu minimal seperti itu nah tapi ini menarik dari obrolan kita dengan Mas Alam yang terpenting adalah bagaimana kita kemudian selain hanya sekedar membaca manuskrip kita mengaktualisasi manuskrip meletakkan manuskrip dalam konteksnya gitu jadi tidak hanya sekedar baca kita gak tahu ini dalam soalan apa karena sesuatu tanpa konteks tanpa asbabu nujul tanpa asbabu burud itu kan akan akan menyesatkan juga gitu ya ketika kita membacanya yang menarik lagi Mas Alam juga memberikan beberapa hal misalnya ini menarik ya tadi sudah disebutkan tadi ke Hanifah juga ya soal apa namanya banyak sekali ya banyak sekali aksara-aksara yang ditulis dalam aksara lokal tapi sebetulnya berbunyi Arab gitu loh ya itu ketika sebelum aksara Latin aksara Latin itu baru diresmikan di Nusantara itu abad ke-19 paling awal itu pertengahan nah paling awal sebelumnya kan pakai aksara yang lain nah sementara aksara Arab itu sudah datang jauh sebelum itu paling tidak abad ke-11 itu sudah masuk ke Nusantara nah ketika ada orang mau masuk ke Islam tapi gak bisa baca aksara Arab apa yang dibaca aksara lokal yang di Arabkan gitu ya itulah kenapa muncul pego nah ini menarik cari temuan dari masalah yang dibaca oleh orang Inggris itu gak bisa bacanya karena emang bahasa Arab gitu ya ya aneh Jawa tapi kok gak bisa bacanya karena pun bukan bahasa Jawa pun itu bahasa Arab gitu ya coba cari kalau teman-teman punya keahlian membaca aksara lokal gitu ya nah itu coba deh dicari gitu ya nah kemudian ya ya hal-hal yang lainnya bahwa apa namanya kita ini fakultas humaniora kajian humaniora jadi ya apa namanya kajian manuskrip itu memanusiakan kita sebagai manusia gitu meletakkan kita pada posisi manusia seungguhnya saya kira itu ya closing dari saya saya sekali lagi saya terima kasih dengan mas Alan dan teman-teman saya Taufik Olehda sama-sama Pak Lida warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati